Kanker cervix Kanker cervix adalah kanker yang terjadi pada leher rahim yang menghubungkan antara rahim dan vagina. Menurut data dari WHO, setiap tahunnya di seluruh dunia didapatkan 490 ribu perempuan didiagnosa menderita kanker cervix dan 240 ribu di antaranya meninggal dan hampir 80 persen terjadi di negara berkembang. Di Indonesia sendiri, terdapat kurang lebih 41 kasus kanker cervix setiap harinya dan jumlah yang meninggal kurang lebihnya mencapai 20 kasus setiap harinya. Apa penyebab kanker cervix? Penyebab kanker cervix, 99,7 persen disebabkan oleh HPV atau Human Papilloma Virus. HPV tipe 16 dan 18 merupakan penyebab utama pada 70 persen kasus kanker cervix di dunia. Pendularan virus HPV bisa terjadi melalui hubungan seksual, terutama dilakukan dengan berganti-ganti pasangan. Beberapa faktor yang mempermudah terkena kanker cervix yaitu Berganti-ganti pasangan Meski demikian, apabila Anda tidak berganti-ganti pasangan, resiko penularan HPV tetap bisa terjadi pada seseorang yang aktif secara seksual. Tetapi, hubungan seksual pada satu pasangan mengurangi resiko terkena kanker cervix. Semua wanita yang pernah melakukan hubungan seksual beresiko menderita kanker cervix. Memulai hubungan seksual di usia muda, merokok, kemungkinan untuk terkena kanker cervix meningkat apabila ada keluarga dengan riwayat kanker cervix. Tetapi, perlu dipahami, kanker cervix bukan penyakit keturunan. Tanda-tanda kanker cervix bisa dideteksi dengan ciri-ciri sebagai berikut. Nyeri pada perut bawah, pendarahan sesudah melakukan hubungan intim, pendarahan sesudah menopaus atau mati haid, timbulnya keputihan yang bercampur darah dan berbau. Bagaimana cara mendeteksi kanker cervix? Cara mendeteksi kanker cervix yaitu PAPSMEAR PAPSMEAR adalah metode pemeriksaan standar untuk mendeteksi kanker cervix. Namun, PAPSMEAR bukanlah satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk mendeteksi penyakit ini. Wanita yang tidak pernah menjalani PAPSMEAR atau yang tidak menjalani PAPSMEAR secara teratur beresiko tertinggi menderita kanker cervix. Ada pula jenis pemeriksaan dengan menggunakan IVA, inspeksi visual dengan asam asetat atau cuka. Melakukan PAPSMEAR atau IVA setiap satu tahun sekali bagi yang sudah aktif secara seksual. Seperti yang kita ketahui, pencegahan adalah tindakan yang lebih baik dari pengobatan. Dan kanker cervix ini adalah kanker yang paling bisa dicegah. Bagaimana mencegah kanker cervix? Melakukan vaksin HPV di usia pranikah. Rajin melakukan PAPSMEAR setiap satu tahun sekali bagi yang sudah aktif secara seksual dan tentunya memelihara kesehatan tubuh. Meskipun demikian, jika Anda sudah terdeteksi mengidap kanker cervix, maka ada beberapa metode pengobatan yang bisa dilakukan. Jika terdeteksi kanker cervix stadium awal, maka pengobatannya dilakukan dengan cara menghilangkan kanker cervix tersebut dengan cara dilakukan pembedahan, baik pembedahan laser, listrik, dengan cara pembekuan dan pembuangan jaringan kanker cervix. Untuk kasus kanker cervix stadium berikutnya, akan dilakukan operasi pengangkatan kandungan atau histerektomi secara menyeluruh agar kanker tidak berkembang. Namun jika sudah terdeteksi cukup parah, tiada lain kecuali dengan kimoterapi dan radiasi. Semakin dini mengobati kanker cervix, maka kesempatan untuk sembuh semakin besar.